Memasuki H4 Lebaran hari Senin ini, Pemirsa lebih dari 30.000 penumpang turun atau tiba di sejumlah stasiun kereta api di daerah operasi DAWP 48 Surabaya. Dan jumlah tersebut merupakan puncak arus balik lebaran 2024. PT KAI DAWP 8 Surabaya mencatat jumlah tertinggi penumpang di masa puncak arus balik lebaran sebanyak 30.115 penumpang yang tiba di sejumlah stasiun DAWP 8 Surabaya. Di stasiun Gubeng Surabaya, Pemirsa penumpang yang tiba mencapai 10.654 orang, sedangkan yang berangkat mencapai 5.454 orang. Sementara di stasiun pasar turi Surabaya, penumpang yang tiba mencapai 8.829 orang dan yang berangkat mencapai 5.577 penumpang. Mayoritas penumpang kereta api di DAWP 8 Surabaya didominasi tujuan Semarang, Yogyakarta, Jember, Banyuwangi, Bandung, dan Jakarta. Selama masa arus balik angkutan lebaran 2024 mulai 12 hingga 21 April mendatang, PT KAI DAWP 8 Surabaya mencatat 167.250 penumpang yang berangkat dan 206.941 penumpang yang tiba di DAWP 8 Surabaya. Ya dan untuk mengetahui suasana stasiun kereta api Gubeng Surabaya di hari terakhir, libur cuti bersama lebaran, rekan kami Farah Manilah akan melaporkannya untuk Anda. Farah bagaimana pantauan penumpang yang berangkat dan tiba di stasiun Gubeng saat ini? Ya Gina Vita, Tiara dan juga Pemirsa situasi terkini di stasiun Gubeng Surabaya termasuk wilayah KAI DAWP 8 Surabaya hari ini memang terpantau ramai sekali dan tidak terlihat juga antrian penumpang yang akan memasuki area boarding maupun yang keluar dari stasiun Gubeng Surabaya. Tercatat data yang kami terima Pemirsa hari ini bisa dikatakan sebagai puncak arus balik masyarakat atau penumpang yang tiba di wilayah KAI DAWP 8 Surabaya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Malang. Dan hari ini terpantau ada sebanyak 30.115 penumpang yang turun atau yang tiba di wilayah KAI DAWP 8 Surabaya sementara yang akan berangkat ini sebanyak 20.349. Nah jika dibandingkan dengan kemarin, Pemirsa ini kemarin juga sangat ramai sekali dari pagi sampai sore namun memang tiket keramaiannya lebih tinggi atau lebih padat hari ini di hari Senin 15 April 2024. Kemarin jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun wilayah KAI DAWP 8 Surabaya ini mencapai 23.000 sementara yang turun ini di angka 29.000 Pemirsa. Dan tujuan favorit rata-rata dari wilayah KAI DAWP 8 Surabaya ini Pemirsa ada di wilayah Jakarta, Jogja, kemudian Bandung, Jember, dan juga Banyuwangi. Saya tadi juga sempat mewawancarai sejumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya. Mereka rata-rata akan kembali ke kampung halaman dan juga kembali ke perantauan untuk melaksanakan aktivitas kembali usai Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan Pemirsa imbauan bagi Anda yang menggunakan moda transportasi kereta api ini untuk tetap selalu menjaga barang bawaan Anda karena memang ramai diberitakan ada sejumlah barang bawaan yang tertinggal. Namun untuk prosedur hilang maupun kehilangan maupun ketinggalan barang-barang dari stasiun ini bisa melapor ke petugas stasiun setempat. Demikian dari wilayah stasiun Gubeng Surabaya, saya kembalikan ke studio. Banyak kepadatan sudah mulai terjadi di stasiun Gubeng. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Raman Hila melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali.